Intro Pemirsa Komisi 11 DPR RI akan segera memanggil otoritas jasa keuangan dalam waktu dekat. Hal ini guna mendapat klarifikasi dari OJK, buntut dari PHK 5 karyawan Bursa Efek Indonesia yang terlibat praktik gratifikasi dalam proses penawaran umum saham perdana atau IPO. Anggota Komisi 11 DPR RI Fraksyo Partai Golkar, Putri Aneta Komarudin, memastikan Komisi 11 DPR bakal memanggil OJK pada bulan September ini. Putri medesak OJK sebagai regulator pasar modal untuk menelusuri dugaan kasus gratifikasi tersebut secara komperensif guna menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal. Ia pun menginginkan OJK termasuk BEI untuk melakukan evaluasi pada prosedur dalam persetujuan calon emiten untuk mencegah hal serupa terulang lagi. Tak hanya itu Putri juga meminta agar BIE membuka kasus dugaan gratifikasi terbuka kepada publik mulai dari modus pelaku, emiten mana saja yang terlibat, hingga oknum OJK yang turut andil melancarkan proses IPO. Komisi 11 DPR RI juga telah mengagendakan rapat kerja bersama dengan OJK di bulan September ini, sehingga isu mengenai kasus ini tentu akan kami suarakan dan kami juga akan meminta klarifikasi dari OJK terkait dengan investigasi yang telah dilakukan terkait dengan kasus ini. Dan kami juga akan meminta supaya OJK menyampaikan penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan beserta langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan dan juga apakah klarifikasi terkait dengan apakah memang ada pegawai OJK yang terlibat atau tidak. Jadi kalau misalnya memang ditemukan pelanggaran, nanti bisa diberikan sanksi yang tepat untuk oknum yang terlibat.